Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Santri Ula 25 Ula 26 Ula 27 Ula 28 Yang saya hormati Pagi hari ini Kita Alhamdulillah Melaksanakan Ujian Akhir semester ganjil Tahun acara 2020 2020 2021 Baik Sebelum kita Mulai Mengerjakan Dan kita bacakan Soalnya Terlebih dahulu Marilah kita Membaca Suratul Fatihah Dengan harapan Mudah-mudahan Pada Hari ini Kita bersama-sama Melakukan Atau Mengerjakan Mengerjakan Ujian Akhir semester ganjil Mudah-mudahan Selalu Ditulih Kemudahan Kelancaran Dan Keberkahan Sehingga Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Ilmu yang Yang manfaat Ilmu yang Barokah Amin Amin Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Baik Langsung saja Kita bacakan Soal Ujian Akhir semester ganjil pada hari ini. Nanti kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan via grup VR. Dan pengumpulan soal, lombar soal ujian akhir pengumpulan nanti terakhir, yaitu jam 9.00 terakhir, jam 9.00 perlu diperhatikan semuanya. Terakhir, pengumpulan lombar ujian akhir semester pada hari ini, terakhir adalah jam 9.00. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal yang pertama, yaitu soal yang pertama, yang dinamakan yang dinamakan pengertian kalam adalah kalam itu bagaimana pengertian kalam. Terus yang kedua, apa pengertian lafat secara istilah, arti lafat secara istilah, itu adalah titik-titik. yang ketiga, yang ketiga, sebutkan ciri-ciri kalimat isim. Ciri-ciri atau tanda-tanda kalimat isim itu apa saja. Sebutkan keempat, pengertian tanwin secara istilah adalah pengertian tanwin secara istilah, berarti tanwin secara istilah itu bagaimana. yang kelima, sebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda kalimat fiil, sebutkan ciri-cirinya, kalimat fiil bisa dikatakan dengan satu, dua, tiga, sebutkan semuanya. Yang keenam, apa pengertian etrop? Etrop adalah dua titik-titik-titik-titik. Yang ketujuh, ada berapa pembagian etrop? Ada berapa pembagian etrop? Etrop itu ada berapa? Dan terus sebutkan beserta contohnya. Kalau ada lima, ya sebutkan lima, masing-masing dikasih contoh. Yang ke delapan, ada berapa tanda-tanda etrop rova? Etrop rova, itu mempunyai tanda berapa? Terus sebutkan beserta contohnya asing-masing. Sembilan, sebutkan lafat-lafat yang di-eropi dengan harokat dan yang di-eropi dengan huruf. Lafat-lafat yang di-eropi dengan harokat itu apa saja? Yang di-eropi dengan huruf itu apa saja? yang terakhir, soal yang terakhir, tulis dan uraikan. Jadi, sambil tulis apa itu pemahaman sambil tentang mata kuliah juru 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 miah. Jadi, silakan tulis pemahaman sampean tentang apa itu mata kuliah juru juru miah. bebas. Bebas pokoknya apa itu fokusnya ke pengertian atau pemahaman kitab juru miah. Itu bagaimana pemahaman sambil? Sejauh mana pemahaman sambil selama ini mempelajari mempelajari kitab juru miah. sejauh mana pemahaman sambil mempelajari kitab juru juru selama ini itu bagaimana ditulis di lontar jawaban ujian. Sudah ini soalnya dimasuk dulu jawabannya nanti dengan tulisan pekon ya. Belajar menulis pekon meskipun bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Jawa itu menggunakan tulisan pekon bahasa Indonesia bisa tapi harus menggunakan tulisan pekon bahasa Jawa juga bisa harus menggunakan tulisan pekon sekian mohon diperhatikan semuanya pengumpulan lembar ujian terakhir jam jam 9 selesai dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya walafumikum wallahum wafiq wa'amu wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati amin selamat menikmati selamat menikmati